Assalamualaikum hari ini saya akan review speaker asli EVEN 153A kita lihat saja tampilannya seperti apa ini 3W coba kita lihat untuk tampilannya seperti ini ini 3W yang pertama bagian low nya 15 inch ini 6,5 inch sedangkan twitter nya kuilnya 2 inch coba kita ukur berapa lebar panjangnya dulu kita naikkan kameranya disini kita taruh kameranya disini ini kita taruh tripodnya agak sedikit maju ya biar terlihat semua ini kita ukur magnetnya dulu ya untuk magnetnya ini lebarnya 22 cm sedangkan ketebalan magnetnya 2 cm 5 mili kita pindah saja untuk speaker nya ini untuk tampilan daunnya seperti ini ya nah jadi untuk tampilan dalamnya nanti kita lihat sama-sama coba saya angkat ini kalau untuk ngelepasnya harus di merengkan sedikit dulu agak sedikit mereng kayak gini nah ini baru bisa kelihatan kita taruh aja disini kita lihat sebelum kita ukur kita lihat untuk bagian dalamnya dulu ya nah ini untuk penampakan dari middle nya 6,5 inch ini pakum ya tidak ada lubang angin sedangkan untuk twitter nya lumayan besar ini kuil 2 inch coba kita naikkan ke atas ya nah ini kawan-kawan bisa lihat untuk lubang speaker mid nya nah ini bisa dilihat untuk lubang speaker mid nya ada di bagian sini ya ada di bulatan ini pakum untuk twitter nya kayak gini tampilan twitter nya magnetnya untuk crossover pasif nya bisa dilihat disini nah ini tampilan crossover pasif nya seperti ini 3W nah sedangkan untuk transistor nya ada disini bisa dilihat dia menggunakan tushiba cuman siri nya agak sedikit tulisannya agak buram ya coba saya cari disini bisa terlihat gak tulisannya nah itu bisa dibaca tulisannya tushiba siri berapa untuk transistor nya dia menggunakan sebanyak 7 set tushiba sedangkan elko nya dia menggunakan ada 4 buah elko disini ada 3 buah elko sedangkan disini ada 1 buah elko nah ini untuk elko nya kapasitas nya 60 60 63 volt ya untuk kapasitas nya 10.000 mikro parets 63 volt sebanyak 4 biji ini mesin nya nah untuk tadi udah kita kamerikan ya untuk transistor nya apa untuk crossover pasif nya seperti ini sedangkan untuk trapo nya nah ini kita lihat trapo nya ya tadi udah kita lihat bagian sini nya kita lihat lagi bagian trapo nya untuk bagian trapo nya ada disini untuk kapasitas trapo nya semoga bisa ada terbaca tulisannya ya bisa dilihat untuk kapasitas trapo nya ini 67 volt 36 volt jadi 67 volt sama 36 volt ya untuk kapasitas trapo nya sama 15 volt juga ada ini kapasitas nya untuk kapasitas trapo nya untuk kapasitas trapo nya ini lumayan besar lah segini nanti kita ukur berapa cm coba saya ukur dulu untuk kapasitas untuk kebesaran trapo nya kita ukur untuk lebar trapo nya 13 cm sedangkan ketebalan trapo nya ini kisaran 7 cm nah sekarang kita ukur berapa lebar box nya ya diameter box nya untuk panjang nya untuk panjang box nya ini ini 87 cm 5 mili sedangkan untuk lebar nya 46 cm 2 mili untuk panjang dari depan ke sini nya ini 46 cm 8 mili nah ini kita ukur lagi bagian segitiga nya yang bagian bawah nya yang bagian bawahnya untuk bagian bawah segitiga nya ini 30 cm 7 mili nah itu ukurannya ya jadi buat kawan-kawan yang ingin membuat box ini bisa dilihat ukurannya tadi di catat aja sedangkan untuk bagian dalamnya ini dia tidak ada ruangan sekat yang terpisah ya ini hanya ada sekat kecil seperti ini dia loss aja ini dari tempat 15 inch dia loss ya bisa dilihat loss sampai ke sana cuman bagian mid-hack nya ini aja dia pakum buat 6,5 inch nya pakum sedangkan untuk di lubang angin pembuangan low nya ada disini disini satu sama disini satu dari atasnya seperti ini nanti kita cek sound suaranya ya ini setelah ini nanti di video berikutnya kita akan cek sound ini hanya bagian dalamnya aja yang saya sorot nah untuk disini juga ada sekat ya di dalamnya coba kita lihat nah ini ada sekat sekat kecil buat penahan nah disini juga dilengkapi ada baut-baut segitiga disini juga ada baut-baut segitiga ya nah ini biasanya untuk penahan box agar tidak getar untuk di dalamnya di dalamnya udah ada busa ini ada busanya warna hitam disini juga nah jadi untuk tampilan depannya seperti ini untuk ramnya udah dikasih busa anti air juga tebel nah ini untuk di asli even ini dia sudah dilengkapi disini ada tulisan asli nanti ada tombolnya di bagian belakang di sebelah sini ya nah ini jika tombol ini kita pencet maka lampunya lampu led yang ada tulisan asli di grill tadi dia akan menyala ini ada tombolnya disini untuk tampilan mesin aktifnya seperti ini disini ada lampu klip ada signal ada lampu power dan disini ada tulisan bus treble pengaturan lane untuk polymer lane input ini bisa dilihat lane inputnya nah disini ada masternya master level dan disini ada output nah ini biasanya fungsinya untuk menyambung dari output disini masuk ke input speaker yang satunya sedangkan di bawah ini ada dia dilengkapi ada dua buah jack buat mikrofon ya bisa dilihat ini ada mikrofon satu ada mikrofon dua disini ada polymernya masing-masing terpisah untuk tampilan lebih jelasnya seperti ini nah disini untuk kabul listriknya dia sudah menggunakan pakai asikon asikon seperti ini bukan yang colokan yang kaki tiga sedangkan disini juga buat output listriknya ada output bisa dilihat output 220V ini buat output listrik nah jadi untuk untuk grillnya seperti ini ketebulan grillnya ini kurang lebih sekitar 1,5 mili ya lumayan tebal nah ini sudah dilengkapi busa anti air di dalamnya bisa dilihat sudah dilengkapi busa untuk tampilan speaker nya seperti ini nanti kita cek sound di video selanjutnya ini hanya sekedar review untuk dalamnya nanti kawan-kawan yang mau bikin box speaker bisa aja ditonton aja nanti mau diukur berapa tadi udah saya ukurkan ini kan udah saya ukurkan ya mantap ini nah ini di bagian belakang juga di bagian bawahnya udah dilengkapi buat dudukan setan ya buat tripod sudah ada seperti ini nah jadi yang fungsi asikon ini nanti fungsi asikon ini nanti kalian akan colok disini menggunakan asikon seperti ini misalnya nanti kalian colok masukkan ke speaker aktif yang satunya jadi dia tidak perlu banyak-banyak kontak buat kontak seperti ini ya tapi bisa menggunakan dari asikon yang ini ke sini jadi fungsinya mempermudah agar tidak terlalu banyak stop kontak seperti ini nah ini untuk serinya bisa dibaca disini asli disini ada tulisannya modelnya EVEN 153A disini ada seek ring juga ya ada seek ring disini ada power on off nya untuk mesinnya ini lumayan panjang ya coba kita ukur berapa senti kita taruh kameranya disini ya kita ukur kepanjangan mesinnya berapa senti panjang mesinnya untuk panjang mesinnya ini kita ukur modulnya panjang modulnya ini 66 cm sedangkan lebarnya lebarnya 7 cm jadi panjangnya 66 cm lebarnya 7 cm ini ini sangat mantep sekali buat monitor panggung bisa dipakai ini nah ini untuk handle nya juga tersedia disini ya buat pegangan buat ngangkat terepliknya tebal bisa dilihat ini kalau diperkirakan ketebalan terepliknya ini sekitar 20 mm ya tebal sekali 20 mm ini pegangannya mungkin ini dulu yang bisa saya review hari ini salam dari saya Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan jos mantap asli event 153 A terima kasih terima kasih